Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di mau bagi motivasi bangun pagi Jadi kalau kita melihat dari statistik jumlah penonton Sementara per hari ini ya tanggal 11 November 2019 Itu jumlah penonton perempuan tanah Jahanam itu 1.716.000 Sementara Ratu Ilmu Hitam baru 342.000 Kalau dilihat dari statistik kayaknya kalah kebut ya Kalau perempuan tanah Jahanam di hari kesekian itu Sudah berapa ratus ribu gitu kan Nah disini kita melihatnya masih 342.000 Nah sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita pada malam hari ini Ya kira-kira teman-teman punya opini nggak ya Kok tidak sebagus jumlah penontonnya perempuan tanah Jahanam ya Si Ratu Ilmu Hitam ini Padahal kalau kita lihat dari PH filmnya sama-sama rapi film Terus dari filmikernya juga ada nama Joko Anwar kok di film ini Meskipun bukan sutradara tapi dia adalah penulis gitu kan Tapi kok anjluk ya Nah oke lah kalian jawab aja di kolom komentar Tapi kali ini kita nggak mau bahas itu Hari ini kita mau bahas 5 hal yang nggak masuk akal di dalam film Ratu Ilmu Hitam Tapi sebelum kita lanjutkan video ini Bagi teman-teman yang belum nonton film Ratu Ilmu Hitam di bioskop Silahkan nonton dulu filmnya di bioskop Jangan lanjutkan video ini karena nanti di dalam video ini akan berisi spoiler Nah bagi yang udah nonton film Ratu Ilmu Hitam Lanjutkan aja video ini dan berikan komentar kalian terhadap apa yang akan kita bahas ke depan Oke hal tak masuk akal pertama di dalam film Ratu Ilmu Hitam adalah Pak Bandi Kalian ingat kan Pak Bandi Jadi ceritanya Hanif Hanif Anton Jeffrey ini diundang gitu kan Diundang sama salah satu anak panti yang udah dewasa juga Ke panti asuhannya Pak Bandi gitu karena alasan Pak Bandinya sakit Setelah mereka datang ini udah kelihatan sekali bahwa mereka ini udah pada sukses ya Terlihat dari mobilnya ada yang BMW ada yang Mercedes Benz gitu kan Oke lah udah datang nengok Pak Bandi Pak Bandi kan udah sekarat gitu kan udah sekaratul Tapi kenapa ya mereka tidak buru-buru untuk membawa Pak Bandi ke rumah sakit gitu Kenapa mereka lihat? Yaudah lihat aja Pak Bandinya juga gak bisa ngomong Pokoknya sakit lah gitu mungkin sakit tua kali ya Meskipun itu penyakitnya memang gak bisa sembuh Tapi kan setidaknya kita usaha Dan mereka tuh orang-orangnya kan mapan gitu kan Jadi hal itu tuh menurut saya aneh, janggal dan gak masuk akal gitu Kecuali mereka ini juga orang-orang susah Harusnya kalau orang kota ya relevan lah gitu kan Ya pasti rumah sakit lah orang udah kaya kok Oke itu hal gak masuk akal pertama Gimana menurut kalian? Apakah Pak Bandi ini ada harapan hidup sebenarnya? Coba kalian tulis komentar kalian di bawah Oke hal gak masuk akal kedua di dalam film Ratu Ilmu Hitam adalah Kalian ingatkan di terakhir kali Istrinya Hanif itu nanya kepada Murni Kenapa sih kau harus membunuh anak-anak di dalam bis? Mereka itu kan gak salah Karena Murni punya dendam kepada Hanif, Anton, dan Jeffrey gitu kan Dan Bandi lah Perempat kan mereka yang menguburkan ibundanya Murni Ibu Mira Lalu dia dendam kepada empat orang ini Tapi kenapa anak-anak panti dalam satu bus itu dibunuh? Kan itu pertanyaannya si istrinya si Hanif Lalu si Murni jawab Karena dia gak mau anak-anak ini diberlakukan gak bagus sama si Bandi Oke itu gak masuk akal sebenarnya Kenapa? Yang pertama Anak-anak di dalam bus itu ada yang laki, ada yang perempuan Sementara kisah masa lalunya Anak perempuan aja yang dilecehkan oleh Pak Bandi Sementara di dalam bus kan ada sopir Ada anak laki-laki gitu kan Kok dibunuh juga? Lalu Pak Bandi ini kan dah tua gayut Dah nak mampus lagi, dah sekarat Tak mungkin lah dia nak buat macam-macam Dia nak ngurus diri dia aja gak bisa lagi Mau ngomong aja gak bisa Bawa menampas aja sulit Kok kita bunuh satu bus? Biar gak dia apa-apain sama Pak Bandi Aduh Tak logika bro Pak Bandi dah tua gayut Jadi Murni si Ratu Ilmu Hitam nih Seolah-olah tuh kayak berhati emas gitu kan Oh saya mau lakukan ini biar anak-anak ini Tidak diapa-apain sama Pak Bandi Engkau tengok dulu Pak Bandi tuh Bisa berjalan tak dia? Macam mana dia nak melecehkan seseorang? Dia ngomong aja deh tak bisa Apakah kalian punya estereg-estereg tentang ini? Atau mungkin Pak Bandi itu pura-pura tua? Kalian tulis aja lah jawaban kalian di kolom komentar Hal tak masuk akal nomor tiga Di dalam film Ratu Ilmu Hitam adalah Kita semua udah tau Semua kejadian-kejadian mengerikan itu adalah Ulahnya Murni Sang Ratu Ilmu Hitam Ingin membalaskan dendam Yang telah terjadi kepada ibunya Jadi Semua yang terjadi di film itu Adalah gara-gara si Murni Murni yang punya kekuatan ilmu hitam Kalian ingat kan waktu itu Hanif bersama istrinya dan Jeffrey itu Ingin membawa salah satu teman mereka Yang luka parah tuh Lukanya disini kalau gak salah Udah parah lah pokoknya Sama temannya satu lagi Istrinya si Anton Mereka mau bawa ke rumah sakit Tapi pas perjalanan lewat utang-utan itu Kok kilometer 81? Jalan lagi Harusnya kita udah sampai mah Kata si Hanif kan Kan si Hanif gak bawa mobil Yang bawa mobil kan istrinya Sekali lewat lagi Eh kilometer 81 lagi Jadi muter-muter gitu Jadi mereka tuh gak pernah sampai Ketempat tujuan gitu kan Lalu disitu si Jeffrey bilang Kayaknya kejadian ini terulang lagi Dia bilang ke si Hanif Jadi disitu Ada kayak pengaruh ilmu hitamnya Murni terhadap mereka Makanya mereka gak pernah bisa Sampai ke rumah sakit gitu kan Waktu si Jeffrey bilang Sepertinya terulang lagi Istrinya si Hanif nanya Emangnya ada apa Ceritain mas Ceritain gitu Nah sewaktu padegan flashback Ternyata dulu Waktu si Hanif Jeffrey dan Anton itu kecil Mereka itu pernah mau mencoba kabur Dari panti asuhan itu Dan ternyata gak bisa kabur Mereka tuh bolak-baliknya Kesitu lagi Kesitu lagi gitu Nah yang jadi pertanyaan Nah kalau sekarang Mereka itu gak bisa menuju rumah sakit Gara-gara ada Aura mistisnya dari Murni kan Nah yang mereka kecil itu Aura mistis dari mana? Nah sementara waktu mereka kecil Murni juga masih kecil gitu Hah Itu bagaimana tuh? Apakah itu ulahnya Ibu Mira? Ibu Mira bukan Katanya Ibu Mira itu dituduh Dia dituduh mempelajari ilmu hitam gitu kan Akhir film kan kita udah tau Bu Mira itu dituduh korban Pak Bandi tuh ingin melecehkan wanita-wanita itu Tanpa adanya gengguan gitu kan Makanya dituduh lah Si Ibu Mira ini Padahal Ibu Mira ini bukan Pak Ganon ilmu hitam gitu kan Terus yang bikin mereka balik lagi-balik lagi Itu ilmu hitam dari mana tuh? Itu ratu ilmu hitam yang mana lagi tuh? Berarti ada banyak berarti disini Ratu ilmu hitamnya Nah jadi kalau di keadaan sekarang Kita udah sama-sama tau Ratu ilmu hitamnya Murni gitu kan Nah waktu mereka kecil itu Siapa yang jadi ratu ilmu hitamnya? Coba kalian tulislah di kolom komentar Oke yang keempat ini Hal yang gak masuk akal di dalam film Ratu ilmu hitam Kalian tau kan Bu Mira Bu Mira ini sosoknya sangat-sangat mengerikan Nah sejak awal kita tuh taunya Bu Mira ini angker kayak jahat gitu Kejam Apalagi kita taunya dia ini Penganut ilmu hitam gitu ya Padahal dia itu pas di ending itu Dijelaskan bahwa dia itu adalah korban ya Korban fitnah dari Pak Bandi Oke di film Bu Mira itu Dia bangkit dari kubur dia kan Dia jadi hantu Dia menunjukkan kepada istri Hanif Masuk sini Istri Hanif ikutin kan Masuk sini masuk ini Ternyata dia menunjukkan di bawah Tempat tidurnya Pak Bandi Ada beberapa lembar foto lah Beberapa lembar foto Sekali istrinya Hanif lihat Wah gak beres Ternyata itu foto-foto Anak-anak perempuan Korban-korban Pak Bandi Di masa lalu Lalu dia tunjukkan lah kepada Hanif Suaminya gitu kan Hanif pun terkejut gitu Dia gak tau bahwa selama ini Pak Bandi itu kelakuannya seperti itu gitu kan Oke yang menjadi pertanyaan saya adalah Ibu Mira berarti sudah ketebak Perannya tidak jahat Oke Berarti dari awal yang dia menghantui Anaknya Hanif itu adalah twist Karena dari awal dia menghantui nih Tiba-tiba di akhir Dia menolong gitu kan Dia nolong ngasihin petunjuk gitu kan Setelah kejadian pemberian petunjuk itu Dia kok hilang ya Dia kemana gitu Terus dia ini orang baik atau orang jahat Kalau dia orang baik Harusnya dia juga ikutlah membantu gitu kan Keluarganya Hanif Yang lagi diserang sama Murni Kalau dia orang jahat Harusnya dia bantu Murni lah Untuk nyerang keluarganya Hanif Tapi dia gak nongol gitu Jadi disini Kepercayaan kita sebagai penonton Terhadap Ibu Mira ini Diuji gitu Saya hampir krisis kepercayaan Sama Ibu Mira Sebenarnya Ibu Mira ini Sosok yang jahat Atau yang baik Kalau misalnya kita bilang Dia adalah sosok antagonis yang ditakuti Di dalam film ini Sosok hantu yang mengerikan Oke bagus memang mengerikan gitu Dan dia pernah meneror anaknya Hanif juga Dia meneror loh Nakutin loh dia Gak ada ngasih petunjuk malah nakutin Oke itu yang pertama Berarti dia dalam posisi jahat Terus dia memberikan petunjuk kepada istri Hanif Tentang foto-foto kelakuan nakal bejatnya Pak Bandi Berarti dia jadi baik Jahat baik Terus yang mana nih yang betul nih Sampai akhir dia gak nongol lagi Dia gak bantu Murni Dia gak bantu keluarganya Hanif Itu yang menjadi gak masuk akal Dan penuh tanda tanya Gimana kalian jawab pertanyaan ini Oke hal yang gak masuk akal Terakhir di dalam film Ratu Ilmu Hitam adalah Bagian endingnya luar biasa Ini nih bisa kita jadikan quote Kalau kalian mau terhindar dari Manusia-manusia laknat yang jahat Yang menyerupai setan Yang berkelakuan biadab Yang mau menciptakan neraka di dunia Maka kalian harus stand by sebuah lilin Kenapa? Karena matinya cuma pakai lilin Aduh Jadi dia ini ratu Ratu Ilmu Hitam Dia bisa mengeluarkan belatung Ulat Lipan Pokoknya binatang-binatang ngeri lah Di dalam tubuh manusia gitu kan Dia bisa membuat orang terikat Pokoknya penyiksaan-penyiksaan Yang dihadirkan di dalam film ini Luar biasa gitu kan Pokoknya ini orang sakti lah Sangking saktinya setelah dipotong kepalanya Oh udah putus kan? Oh dia nyari kepala dia Tempel lagi Masih hidup Ini orang sakti Gak ada orang yang kayak gini Ini entah manusia Entah setan pun saya gak tau nih Sangking saktinya gitu kan Kepala udah putus Masih bisa hidup Tapi Dilempar lilin Tep Selesai film Coba kasih ending tuh Agak-agak Beringas lagi Tak usah lilin lah Dari awal sampai akhir itu Para penonton ini Sudah dikasih Dengan adegan-adegan Konflik yang luar biasa Berat Yang luar biasa Kejam Sadis Ekstrim Kok matinya Sesimpel itu ya Nah itu saja mungkin Lima hal Gak masuk akal Di dalam film Ratu Ilmu Hitam Nah kalau kalian punya Jawaban terhadap Misteri-misteri tadi Silahkan kalian tulis Komentar kalian Biar kita sama-sama diskusi Terima kasih udah nonton Bersama saya Winnie Chaydi Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Biar kita semua dapat Penjelasan Sedetail-detailnya Tentang apa sih Yang terjadi Dalam film ini Makasih udah nonton Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax